Sementara itu, pasar beras murah masih diserbu warga di sejumlah daerah. Warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dengan harga di bawah pasaran. Peluhan warga yang sudah lama antri berebut mendapatkan kupon pembelian beras murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ketugas sempat kewalahan mengatur antrian warga yang takut tak kebagian kupon. Warga mengaku rela antri berebut kupon beras murah lantaran masih mahalnya harga beras saat ini yang mencapai 16.000 rupiah per kilogram, sementara beras murah yang dijual hanya dibanderol seharga 11.500 rupiah per kilogram. Antrian ribuan warga juga terjadi di alun-alun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mereka antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang digelar oleh TNI dan pemerintah Kabupaten Cilacap. Meski di bawah terik sinar matahari, warga rela antri selama dua jam demi mendapatkan beras murah seharga 10.400 rupiah per kilogram. Dalam bazar murah ini warga dibatasi hanya boleh membeli dua kantong beras ukuran 5 kilogram. Tak ayal, kurang dari satu jam 10 ton beras murah ludes di serbu warga. Ini juga dibengar hasil efek dari El Nimo. Jadi karena ada masak kemarau, kemudian juga hujan yang tidak menentu ini, sehingga hasil pertanian kita ini tidak melimpah. Sehingga ini menimbulkan beras ini menjadi langka di masyarakat dan harganya sedikit naik. Lalu sebab itu kita dari Korem, juga dari Kodam Kadipor Negoro dan Kodim Cilacap, kita mengadakan kegiatan ini supaya membantu masyarakat. Pasar beras murah juga digelar di Jepara, Jawa Tengah. Dalam operasi pasar kali ini, pemerintah daerah menyediakan 800 karung beras dengan setiap karung berisikan 5 kilogram senilai 53.000 rupiah. Harga beras dalam operasi pasar ini jauh lebih murah dibanding harga pasaran yang kini masih dikisaran 17.000 rupiah per kilogram. Pemerintah daerah berharap dengan operasi pasar murah ini bisa meringankan biaya hidup masyarakat di tengah harga kebutuhan foko yang melambung tinggi. Tim Liputan AI News melaporkan. Kita ke informasi, lainnya bisa KPU belum lagi menetapkan pemenang Pilpres pemilu 2024, namun program Makan Siang Gratis sudah menjalani simulasi, bahkan masuk dalam RAPBN 2025. Ya, pro kontra pun timbul pemirsa, anggaran fantastis mencapai 450 triliun rupiah per tahun menjadi sorotan. Pemerintah telah melakukan simulasi program Makan Siang Gratis. Simulasi program Makan Siang Gratis ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanggerang di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tanggerang, Banten. Simulasi program Makan Siang Gratis ini dihadiri langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada 29 Februari 2024. Lalu, seperti apa Makan Siang Gratis itu dan seberapa urgensinya? Pemirsa, berikut apa kata fakta? Dalam simulasi Makan Siang Gratis di SMP Negeri 2 Curug, pemerintah Kabupaten Tanggerang menyediakan empat macam menu. Menu pertama ada nasi ayam goreng, terdiri dari nasi ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcai, dan buah pisang. Kemudian di menu kedua ada nasi semur telur, terdiri dari nasi, satu butir telur semur, tempe goreng tepung, tumis buncis wortel, dan buah pisang. Menu ketiga ada gado-gado, dengan lontong, tahu goreng, telur rebus satu butir, bumbu kacang, wortel, kol, sawi, dan buah pisang. Sementara di menu terakhir ada siomai, yang berisi kentang, siomai, satu butir telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus, kol, dan buah pisang. Anak usia SMP termasuk dalam kategori remaja awal, dengan rentang usia 13 hingga 15 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan, dalam usia tersebut anak memiliki angka kecukupan gizi atau AKG antara 2050 hingga 2400 kilokalori perharinya. Sementara dalam simulasi makan siang gratis, kalori maksimum dimiliki oleh menu siomai, sebesar 595 kilokalori. Namun jika diberikan 3 kali dalam 1 hari, total kalori yang masuk hanya berjumlah 1785 kilokalori. Dan ini masih di bawah kebutuhan angka kecukupan gizi seorang anak dalam 1 hari. Kayaknya di lawan penyesuaian lebih bijak sih. Aku sebagai masyarakat awam sih jujur gak terlalu tahu detailnya gimana ya, kebutuhan negara tuh gimana. Cuma kalau memang dari pemerintah melihatnya itu yang diperlukan, dana sebesar itu, ya boleh aja sih untuk dilanjutkan gitu. Sebenarnya dengan budget yang 15 ribu per anak itu sebenarnya udah gak make sense sih untuk gizinya terpenuhi juga. Dan kayaknya ada yang lebih penting lagi, kayak pendidikan misalnya. Kalau menurut saya mungkin ada sektor yang lebih penting ya, seperti pendidikan, terus fasilitas pendidikan, kesejahteraan dari guru-guru sendiri mungkin seperti itu sih mbak. Menko Perekonomian Air Langga Hartato menyatakan. Program makan siang gratis akan diberikan kepada 70,5 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 22,3 juta balita, 7,7 juta siswa teman kanak-kanak, 28 juta siswa sekolah dasar, serta 12,5 juta siswa SMP. Dengan perhitungan kasar, jika satu menu makan siang gratis menelan biaya 15 ribu rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 253,8 triliun rupiah pertahunnya untuk memberi makan siang gratis bagi 70,5 juta jiwa. Sementara perhitungan tim kampanye nasional Prabowo Gibran lebih fantastis lagi. Anggaran yang dibutuhkan mencapai 450 triliun rupiah pertahun untuk makan siang gratis dan susu gratis bagi 82,9 juta jiwa, ibu hamil, dan anak-anak hingga usia SMP. Anggaran makan siang gratis memang fenomenal. 450 triliun rupiah bukan jumlah yang sedikit. Jumlah ini hampir setara dengan biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang mencapai 466 triliun rupiah. Dengan demikian, apakah program makan siang gratis dan susu gratis ini layak untuk dijalankan? Apakah anggaran sebesar itu realistis untuk diwujudkan? Ini konsepnya belanja yang besar. Nah, belanja yang besar di saat ekonomi tidak terlalu bagus itu akan menimbulkan yang namanya jurang fiskal, yang disebut dengan fiskal cliff. Nah, saya menduga ini bisa terjadi fiskal cliff. Ya, jadi artinya kenapa? Bahwa spending-nya terlalu gede, sementara nanti perekonomian turun, penerimaan pajak juga akan kena turun, ya, sementara hutang, beban bunga hutang yang tumbuh aja lebih besar dari pertumbuhan pajak. Artinya, bahwa kita menciptakan hutang yang lalu-lalu itu, itu kurang mendorong produktivitas. Ini juga kan belanja yang sifatnya belanja sosial. Kalau itu juga ditempuh dengan menerbitkan hutang baru, akan menjadi beban anggaran ke depan. Kalau menurut saya sih, bahwa kita ada persoalan stunting, persoalan gizi, persoalan anak-anak kita yang kurang makan, sebagainya, itu iya, gitu. Ya, tapi kalau kata saya, kalau memang kita ingin memprioritaskan itu, kita kan harus juga memperbaiki lapangan pekerjaannya. Orang itu kan tidak makan karena memang orang tuanya enggak kerja. Ya kan? Atau orang tuanya kerja, tapi uangnya kurang. Jadi sebetulnya kan program ini kan harus ada juga program yang sifatnya ke menumbuhkan daya kerja, bukan hanya persoalan di populisme seperti ini. Meski disorot banyak pihak, bahkan menjadi perhatian khusus Bank Dunia, pemerintah tampaknya tidak akan mundur menjalankan program makan siang gratis. Sejumlah sinyal menyebutkan, program makan siang gratis bahkan akan muncul dalam APBN 2025. Meski KPU belum menetapkan, siapa presiden dan wakil presiden terpilih? Saya Jen Cahyani dan Juru Kameral Raga Firdaus, nantikan apa kata fakta berikutnya.